Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abu Bakar Asyiddiq dikenal sebagai sahabat Nabi Muhammad yang paling setia Nama asli Abu Bakar Asyiddiq adalah Abdullah bin Abu Kuhofah Abu Bakar Asyiddiq merupakan seorang pedagang yang sukses dari Bani Taim Ia adalah seorang terpelajar, pandai menulis dan membaca serta menyukai puisi Bahkan Abu Bakar diceritakan biasa menghadiri pameran tahunan di UKAS Dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi Setelah memeluk agama Islam Sayyiddiq Abu Bakar menjadi orang yang selalu ada di dekat Nabi Muhammad SAW Untuk kepentingan Islam Pada peristiwa hijrah Dari Mekah ke Madinah Abu Bakar menjadi satu-satunya sahabat yang menemani Nabi Muhammad SAW Mengetahui orang-orang Quraish mengejar Nabi Muhammad SAW dan Sayyiddiq Abu Bakar Memutuskan untuk berlindung di sebuah gua di Bukit Thur Gua itu kini dikenal dengan nama Gua Thur Di dalam persembunyian inilah Sayyiddiq Abu Bakar membiarkan kakinya digigit ular untuk melindungi Nabi Muhammad SAW Berikut kisahnya yang telah diringkas dari kitab Sirah Nabawiyah Karya Ibnu Hisham Dalam suatu waktu Malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW Tentang rencana orang-orang Quraish yang akan membunuhnya Malaikat Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan kota Mekah Nabi kemudian mendatangi Sayyiddiq Abu Bakar Nabi berkata kepada Abu Bakar Perintahkan semua keluarga mu untuk hijrah Abu Bakar menjawab Mereka semua adalah keluarga mu wahai Rasulullah Jawab Abu Bakar Nabi kembali berkata Sesungguhnya aku sudah diizinkan untuk hijrah Apakah aku menemanimu wahai Rasulullah Tanya Abu Bakar Ya, jawab Nabi Setelah itu Nabi menunggu waktu malam tiba Malam hari Nabi Muhammad keluar dari rumahnya Yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraish Atas kehendak Allah SWT Mereka tidak dapat melihat Nabi Nabi mendatangi rumah Abu Bakar Lalu melakukan perjalanan hijrah Meskipun sudah dikelabui Orang-orang Quraish masih mengejar Nabi untuk membunuhnya Mengetahui situasi itu Nabi dan Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur Gua Sur Berajak sekitar 7 km dari Masjidil Haram Mekah Di depan mulut gua Abu Bakar berkata Demi Allah Janganlah Anda masuk ke dalam gua ini Sampai aku yang memasukinya terlebih dahulu Kalau ada sesuatu perkara buruk Maka akulah yang mendapatkannya Bukan Anda ya Rasulullah Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk kemudian membersihkan gua tersebut Kemudian lubang-lubang yang ada di gua oleh Sayyidina Abu Bakar ditutup menggunakan kain Ia khawatir jika tiba-tiba ada hewan yang bisa membahayakan Nabi Semua kain habis tapi masih tersisa dua lubang Sayyidina Abu Bakar kemudian berniat menutup lubang itu dengan kedua kakinya Setelah gua dipastikan aman Abu Bakar mempersiapkan Nabi untuk masuk Abu Bakar mempersilahkan Nabi untuk tidur berbantalkan pangkuannya Saat Nabi tertidur Tiba-tiba seekor ular menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mencoba menahan rasa sakit itu Ia menahan dirinya agar tidak bergerak dan tidak membangunkan Nabi Air mata Abu Bakar menetes hingga terjatuh di wajah Nabi Apa yang menimpamu wahai Abu Bakar? Tanya Nabi yang terbangun Abu Bakar menjawab Aku disengat sesuatu wahai Rasulullah Kemudian Nabi mengobati kaki Abu Bakar Dalam riwayat lain disebutkan Nabi mengobati Abu Bakar menggunakan ludahnya Sekitiga itu luka menjadi sembuh Sayyidina Abu Bakar kembali tenang tersembunyum kepada Nabi Kemudian Nabi dan Abu Bakar melanjutkan persembunyannya di Gua Sur hingga keadaan aman Setelah tiga hari berada di Gua Sur Nabi dan Sayyidina Abu Bakar pergi berhijrah ke Madinah dengan mengendarai dua ekor unta yang telah disiapkan Sayyidina Abu Bakar Perjalanan hijrah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar diabadikan dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 40 Kalimat Allah itulah yang tinggi Allah mah perkasa lagi maha bijaksana Hikmah dari kisah tersebut bahwa begitu besar perjuangan Sayyidina Abu Bakar dalam memperjuangkan Islam Begitu pula besarnya kesetiaan Abu Bakar kepada utusan Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Demikianlah perjalanan Abu Bakar menemani hijrah Rasulullah SAW Semoga bermanfaat Wallahu alam bisawab